Intro 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 Halo Vepers, Jho is balik lagi dengan kita, Vampir, Vepers sama Cray, udah ada produk, disini kita ngapain Ken? Pastinya RDA, review dari awal, disini kita bakal nge-review produk terbaru dari UL, UL, yaitu UL Gabriel, disini UL Gabriel ini menyediakan pot system yang agak beda sih, karena dia semi pot system gitu ya, ya pokoknya ada dua lah ya produknya, semi elo system sama elo system, jadi disini dia nih pot nih, catrice lu ga bisa copot, tapi ini bisa di charge, bisa di charge, satu bisa di charge, dua, catrice ga bisa dicopot, tiga, ini liquid bisa diisi, kalo abis, jadi bukan dispo ini, semi, semi dispo, semi, Jepang, semi, nah disini lu juga dapet, disini ada kemasannya, disini juga ada silikon buat kayak lu misal ga lagi berhenti pop, itu lu bisa tutup dan bawahnya ini, silikon bawahnya bisa buat lu taro, jadi ga jatoh-jatohan ga gelinding juga kan, dan bisa menutupi si kabel carna, disini dia menggunakan bahan apa sih Kin? bahan apa sih namanya dia? aloy, bahan aloy, dan disini dia itu bundling ternyata, bundling sama tujuh varian, dan disini kita dapet yang cappuccino, ice cappuccino, yoi ice cappuccino, disini ada tujuh macam rasa yang udah satu paket sama dia, disini gabriel x a 10 ribu, tipenya, karena kan ini keluar juga ada beberapa macam yang keluar, dan ini yang tipe x a 10 ribu, sebenernya Kin cobain Kin, gimana sih Kin rasa dan power dari si gabriel, ini rasanya ice cappuccino, dan disini dia cartridge nya 2 mili, dan kapasitas baterai nya 500 mAh, disini katanya Kin, bisa nge puff sampai 45 ribu, 450 atau 45 ribu, dalam jangka waktu 1 bulan sampai 2 bulan, dan itu segan pemakaian, percaya gak lu? enggak, tapi kan gak tau juga, kalau gak dicoba, dalam kurung itu ngancok, sesuai pemakaian, tutupnya ada aku ini di bawah, padat banget ngancoknya, iya gua kan pengertian, makasih ya, sama-sama, oke kita coba ya, yong, well gabriel as cappuccino, yoi, kalau menurut gua di 500 mAh ini, dia bisa sampai setengah hari, sampai satu hari doang sih, pemakaian sehari, dan kalau lu change wave gitu, kayaknya sebulan sih cukup, kayaknya mungkin gak sebulan, tapi gak tau juga sih, tergantung pakaian, kan gua bilang kalau change wave, kalau change wave menurut gua paling sebulan sampai 2 minggu malah, gak sampai 2 bulan sih, karena smash coil kan kecil, oke sih, dia di sini, air flownya ada di bawah, di bawah, di 2 VG ya, 1, 2, ini apa? itu lampunya, iya bener 2 kan? 1, ini kalau gua tutup gak apa, yang baru padat, 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 apa yang lu rasain nih? kalau menurut gua, karena gua kurang suka liquid kopi ya, jadi lumayan better lah, karakter kopinya tuh masih sedikit dapet sih, sedikit dapet? sedikit dapet, sedikit dapet, buat power sih, kalau gua bilang sih oke ini powernya, berapa mAh sih deh? mAh baterai pak, mAh baterai, terus ini wattnya, ini kalau pilih gua wattnya dikisaran 15 sampai 18, cuma kayaknya 16, sekitar segitu aja ya? sekitar segitu aja ya? untuk 1 omnya sih oke sih ini ya seperti Ice Cappuccino pada lainnya lah, pada Starling? pada Starling? enggak, lebih enak, lebih enak emang iya? iya, tapi oke sih, untuk rasanya oke, buat rasa keluar, dan yang gua suka karakter powernya sih, powernya, dia ngeluarin clothnya tuh nggak terlalu banyak, dan nggak terlalu sedikit, dan seimbang lah, dari karakter si coilnya dia nggak nampilin manis banget sih, iya, jadi pas, cuman kalau menurut gua kayaknya dingin, dia naikin dingin sih, iya, kalau menurut gua naikin dingin sih, bisa sih, buat karakter rasanya, Oke, ini udah nggak overall kalau menurut gua sih, worth it dengan harga 149 ribu, 149 ribu ya kisaran segitulah, karena kalau buat orang-orang yang males nih ya, sama yang nggak hidup sama barang sih, Tapi ini bisa jadi alternatif sih, karena daripada beli pot sistem biasa, ya kan, sering leaking rembes, nah kalau ini kan kalau udah nggak bisa ya emang yang kudu dibuang ya kan, kalau nggak diyimpen. Apalagi variannya banyak, varian banyak lo bisa coba setuju macam itu. Dia tuh tujuh rasa, lo mau tau nggak rasanya apa aja? Apa aja, sebetin. Gue diberupa sih. Satu. 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 Capucino. Capucino. Dua. Ice tea. Tiga. Tropical lechee. Betul, sebetul. Eskola. Lima. Grape. Kok empat sih, gue? Lima. Tadi sampe mana gue? Lima. Grape. Enam. Mango. Tujuh. Epo. Keren sih deh, gue. Iya, bener. Iya, bener. Oke. Berarti ada tujuh varian. Tujuh varian. Jadi lo bisa cobain salah satu-satu produk mereka. Cuman kalau menurut gue sih, udah sih. Kan ini kan bisa diisi ya kan? Iya. Pake Neom yang pasti aja lah. Itu sih. Cocok. Warnanya cocok ya? Cuman tulisannya nggak cocok. Oh iya sih. Iya. Bisa lah, dikobet. Hahaha. Teker. Teker. Tapi kayaknya Neom nggak ada stiker sih. Kobet dari ini nyamuk. Taruh di sini. Masuk. Masuk. Oke. Ada lagi yang lo mau sampein? Itu aja sih. Kayaknya udah cukup sih. Simple banget soalnya. Ya kan? Tapi ini udah sampe? Perfecto. Caprio. Contoh loyo. Dengan ukuran yang kecil, lo bisa masukin saku. Asal lo ganteng juga nggak terlalu berat sih. Berarti lo kasih nilai berapa nih? Dari segi desain dan rasa, gue ngasih nilai 8,6 sih. 8,6. Oke lah. 8,6. Itu juga 8,6. Oke. Ya oke. Gitu aja ya. Yoi. Buat RDA kali ini. Gue si. Gabriel. X asli puluh ribu. Tunggu konten RDA selanjutnya. Dari kita. Kita tutup aja. Sekian dari kita. Pampir. Pepper sama T.